Intro Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya, Bribda Jaya Sunika dalam Kapolri Sepekan episode 3 Mei 2024. Bertempatan dengan peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2024, Kapolri Jenderalis Diyosigit Prabowo memberikan apresiasi kepada buruh di Indonesia. Kapolri pun membentuk tim unit khusus untuk permasalahan hak dan kewajiban buruh di Indonesia. Langsung saja kita simak, inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Kapolri Jenderalis Diyosigit Prabowo memberikan apresiasi kepada buruh di Indonesia. Hal ini disampaikan Kapolri bertepatan dengan peringatan Hari Buruh pada 1 Mei. Kapolri mengatakan bahwa buruh memiliki peran penting sebagai motor pembangunan Indonesia. Buruh dinilai turut memiliki andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai angka 5 persen. Selain itu, buruh juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja. Tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan buruh. Karena apapun, beliau-beliau semua, rekan-rekan buruh semuanya adalah motor penggerak pembangunan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di angka 5 persen, nomor 2 di dunia dan ini salah satunya adalah karena kerja keras dari teman-teman buruh. Dan tentunya ini juga membuka ruang investasi bagi Indonesia. Saat ini investasi kita bertumbuh kurang lebih 1.400 galion. Ini juga menambah lapangan mengerja 1,8 juta. Dan tentunya kita harapkan ini semua bisa terus bertumbuh, lirisasi bertumbuh kalau stabilitas kamtikmas berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terima kasih atas kolaborasi seluruh stakeholder, seluruh teman-teman buruh dalam menjaga stabilitas kamtikmas yang ada. Dalam peringatan hari buruh, Polri membentuk satgas khusus yang menangani permasalahan hak dan kewajiban buruh di Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, pembentukan tim unit khusus ini bertujuan untuk mengawal masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar buruh, beserta dengan hak-hak yang ditujukan kepada seluruh buruh di Indonesia. Kedepannya dengan dibentuknya satgas buruh ini, diharapkan Polri akan terus dapat pengawal serta memberikan titik terang terkait dengan permasalahan yang sering dialami oleh buruh. Kami saat ini telah membentuk tim atau unit khusus yang khusus dan saat ini sudah berjalan dan akan terus kita kembangkan untuk mengawal terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuan, terkait dengan ketenaga kerjaan, sengketa-sengketa yang ada, sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan tertib dan hak buruh bisa diperjuangkan. Demikian juga dengan teman-teman buruh yang di luar negeri, tentunya kita juga memberikan perlindungan yang sama, kita terus mengembangkan atas-atas kepolisian untuk bekerja sama dengan teman-teman di luar negeri untuk bisa memberikan perlindungan terhadap buruh-buruh migran kita yang ada di sana yang mungkin terdampak oleh masalah hukum, kemudian tertipu, ada penganiayaan, dan hal-hal lain yang harus kita berjuangkan. Dan Alhamdulillah saat ini, baik itu terus kita kerjakan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut penghandiri undangan nonton bareng tim nasional Indonesia melawan Uzbekistan U23 bersama Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara Jakarta. Kapolri tampak mengenakan kaos tim nas berwarna merah terhad kompak dengan Presiden Jokowi dan para menteri yang hadir. Empat menteri kabinet Indonesia bersatu turut hadir dan duduk bersama Jokowi Dodo, antara lain Menteri Investasi Bahli Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Selain keempat menteri tersebut, turut hadir yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, tim nas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan dari Uzbekistan dengan skor 2-0. Dalam rangka mendukung tim nas Indonesia yang bertanding di ajang semifinal Piala Asia U23 yang digelar di Qatar, Doha, Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajaran secara serentak menggelar acara nonton barang kesebelasan Garuda Muda dalam ajang semifinal. Meskipun langkah tim nas U23 harus terhenti di babak semifinal, hasil ini tak mengurangi keseruan keluarga besar Polri nonton barang tim nas Indonesia. Berikut informasinya. Halaman gedung Divisi Humas Polri kali ini dipenuhi oleh rekan-rekan media, personel Divisi Humas Polri serta pejabat utama Divisi Humas Polri yang menghadiri acara nonton barang pertandingan sepak bola AFC U23 antara tim Indonesia melawan Uzbekistan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho yang ikut menghadiri kegiatan nobar ini mengatakan bahwa acara ini diadakan sebagai ajang silaturahmi kepada rekan-rekan media, kaligus sebagai bentuk dukungan kepada tim nas Indonesia yang telah mencetak sejarah dengan masuk semifinal ASEAN Cup 2024 yang digelar di Qatar. Kita juga sedang menghadapi event yang sangat ditunggu masyarakat Indonesia karena hal ini merupakan sesuatu prestasi yang luar biasa bagi squad Garuda kita di mana dalam sejarahnya kita tahun 60-an kita pernah mengikuti Piala Asia dan baru kali ini, tahun ini Alhamdulillah tim squad Garuda kita bisa tembus sampai ke bapak semifinal. Tepuk tangan buat Garuda kita. Oleh karena itu kegiatan ini merupakan momentum bagi Indonesia khususnya untuk merat persatuan dan kesatuan bangsa serta bisa merekatkan kembali kebinekaan yang ada di bangsa ini karena dengan sipak bola kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang berbeda-beda tetapi satu tujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa melalui olahraga yaitu olahraga sipak bola dan selain itu juga pada kesempatan kali ini atas penyuk dan narahan Bapak Kapolri untuk semifinal sipak bola ini juga dilaksanakan bukan hanya di Mabes Polri saja tetapi juga dilaksanakan di seluruh jajaran kepolisian seluruh wilayah Indonesia baik itu di Polda maupun di Pores-Pores. Suasana nobar bersama media ini berlangsung meriah dan juga terjalin keakraban antara anggota Polri dan rekan media. Selain itu, pada pertandingan timnas pada ASEAN Cup 2024 terdapat anggota Polri yang ikut membela tim kebangsaan Indonesia dengan bertanding melalui timnas U23 yakni Bribda Mohamad Ferrari dan Bribda Dava Fasya Sumawijaya dari ditelantas Polda Metro Jaya. Polda Kepulauan Riau turut memfasilitasi masyarakat untuk nonton barang semifinal Piala Asia U23 di dataran Engku Putri. Bersama Kapolda Kepri dan pejabat jajaran utama beserta generasi milenial terlihat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di ajang semifinal tersebut. Selain nonton barang, digelar juga berbagai hiburan untuk menyempurnakan keseruan bersama tersebut. Sementara itu, di Polonda Kalimantan Tengah, ratusan masyarakat kota Palangkaraya memenuhi lapangan Mapolda Kalteng untuk mendukung tim nasional Garuda Muda yang bertanding di semifinal Piala AFC U23. Selain memfasilitasi nonton barang ini, Polonda Kalteng juga turut menyediakan makanan dan minuman gratis bagi masyarakat yang menonton. Kegiatan obar ini juga dihadiri langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto, didampingi Wakapolda, Brigjen Pol Mohamad Agung Budiono dan Pejabat Utama Polda, serta turut dihadiri Danrem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Iwan Rosandrianto dan para tamu undangan. Kabit Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan bahwa digelarnya nobar merupakan wujud bukti dukungan Polri terhadap tim nas Garuda Muda. Dalam nobar kali ini, Polonda Kalteng juga membagikan puluhan door prize kepada para penonton yang beruntung. Polres Kutai Kartanegara nonton bareng tim nas Indonesia U23 berlangsung meriah yang diadakan di Simpang 4 Pendopo Bupati Kutai Kartanegara pada Senin malam. Kegiatan yang dihadiri oleh Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman ini tidak hanya menjadi ajang kumpul anggota kepolisian saja, tetapi juga diikuti oleh pejabat daerah serta masyarakat setempat. Kapolres berharap dengan adanya kegiatan seperti nonton bareng ini memiliki dampak yang baik dalam mempererat hubungan serta memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme. Kegiatan nobar semifinal Piala AFC U23 juga digelar di Polres Kutai Barat bersama Forkopimda dan masyarakat di halaman Polres Kutai Barat. Kegiatan nonton bareng ini sebagai bentuk dukungan untuk Garuda Buda sekaligus ajang untuk mempererat tali silaturahni antara Forkopimda Kutai Barat dan masyarakat. Selain itu, dalam kegiatan nonton bareng ini, Polres Kutai Barat juga membagikan doorprice menarik kepada masyarakat yang bisa menjawab terkait seputar pertandingan, perlombaan mencetak gol, dan juga hiburan untuk masyarakat di Selanobar. Di Polsek Ciledug, lebih kurang 350 pendukung tim Nas Garuda ikut memeriahkan acara yang digelar di Mako Polsek Ciledug Tanggerang, Bantan. Dalam acara ini, turut dihadiri Kapolsek Ciledug Kompol Syaiful Anwar, Wakapolsek Ciledug AKP Irwan Kusuma, Wadan Ramil 04 Ciledug Kapten Edy Setiawan, dan Camat Karang Tengak. Hasil pertandingan dimenangkan Uzbekistan 2-0, dan Indonesia akan memperhubutkan tiket juara 3 pada tanggal 2 Mei 2024 melawan tim yang kalah pada partai semifinal kedua antara Jepang dan Iran. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo mengikuti rapat persiapan World Water Forum ke-10 bersama Presiden. Informasinya sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!